Pedagang lampu botol mulai menjamur di Gorontalo menjelang tradisi Tumbilo Tohe. Seperti halnya di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limba, 1 Kejamatan, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Terpantau sekitar lima lapak berjejar berjualan lampu botol di jalan tersebut. Anci Dharma berusia 58 tahun, seorang pedagang lampu botol, mengaku banyak mendapat keuntungan saat menjual dagangannya tersebut. Ia mengaku mendapat keuntungan hingga tiga kali lipat dari hasil jualannya. Lebih lengkapnya terkait informasi pedagang lampu botol ini akan dilaporkan Rekan Husnul Puhi, reporter Tribun Gorontalo. Silahkan laporan Anda, Rekan Husnul Puhi. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Ya, memang benar adanya memasuki pertengahan Ramadan di Kota Gorontalo memang sudah banyak pedagang-pedagang lampu botol yang mulai marah di Kota Gorontalo. Seperti halnya itu yang di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota, Selatan Kota Gorontalo. Ada sekitar 4-5 lapak yang berjejar di situ untuk berjualan lampu botol. Seperti halnya Anci Dama, pria berumur 58 tahun, seorang pedagang lampu botol yang mengaku banyak mendapat keuntungan saat menjual lampu botol di pertengahan Ramadan ini. Ia mengaku mendapat keuntungan hingga 3 kali lipat dari hasil jualannya. Ada beberapa dagangan yang dijual oleh Anci Dama pada lapaknya itu. Ini ada lampu botol, terus ada sumbunya juga sekalian sama minyak tanah. Jadi 3 macam ini memang sudah dipasangkan, memang sudah jadi paket untuk penjualan lampu botol sendiri. Kalau untuk lampu botol sendiri di tempatnya Anci Dama itu dipatok dengan harga Rp. 1.000 per botol. Sedangkan sumbu itu Rp. 5.000 per ikat, di satu ikatnya itu ada sekitar 10 sumbu yang di satu ikatnya itu. Dan untuk minyak tanah sendiri dihargai dengan Rp. 35.000. Diketahui lampu botol yang dijual Anca itu sekitaran 5.000 botol. Yang dijual 5.000 botol oleh Anca baru dari dua hari yang kemarin yang kita turun langsung menanyakan baru 1.000 botol yang hari ini yang sudah laku terjual oleh pihaknya. Nah dia juga mengaku dagangannya itu bakal laku di saat hamin 1 perayaan Tumbilo Tohe. Memang lampu-lampu botol ini dijual untuk perayaan salah satu tradisi di Gorontalo, yaitu Tumbilo Tohe. Yaitu Tumbilo Tohe itu merupakan tradisi Gorontalo yang diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu menyalakan lampu, tradisi menyalakan lampu di Gorontalo. Perayaan ini biasa digelar hamin 3 sebelum haraya Idul Fitri. Jadi di hamin 1 sebelum perayaan Tumbilo Tohe, lampu-lampu botol itu menurut Anca itu akan laku habis terjual ya. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu sudah sekitar 1.000 lampu botol yang sudah terjual oleh pihaknya. Dan di samping itu juga, secara morfologi, sekedar informasi, maksudnya Tumbilo Tohe berasal dari 2 kata, yakni Tumbilo berarti menyalakan dan Tohe berarti lampu. Dapat diartikan Tumbilo Tohe adalah tradisi menyalakan lampu. Tumbilo Tohe adalah satu tradisi di Gorontalo, ini biasa digelar jelang haraya Idul Fitri, atau memasuki malam ke-27 Ramadan. Terima kasih rekan Justina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Rekan Husnul Puhi, reporter Tribun Gorontalo, selamat bertugas kembali.